Pertamina Pelumpang Jakarta menjalani kegiatan trauma healing atau pemulihan kondisi psikologis yang diadakan Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut dilakukan di atas kapal perang KRI Banda Aceh 593 yang tengah bersandar di markas Kolin Lamil Jakarta Utara pada Rabu 8 Mar 2023. Dalam kegiatan tersebut, para anak diajak untuk melihat berbagai fasilitas yang terdapat pada KRI Banda Aceh 593 yang dipandu oleh para prajurut Konin Lamil. Para anak diajak tur ke bagian tank deck, anjungan, dan geladak heli dari perang milik rakyat Indonesia itu. Komandan Satlin Lamil I, Kolonel Laut Korf Laut Yohanes Upang mengatakan ada 115 anak yang mengikuti kegiatan tersebut. Ia menunturkan kegiatan trauma healing itu diprakrasai oleh Panglima Konin Lamil Laksamana Muda TNI Yayan Sofian yang memiliki tujuan menunjukkan kepada para anak-anak bahwa kapal KRI Banda Aceh 593 adalah milik semua masyarakat. Sementara itu, terkait trauma healing Mayor Laut Korf khusus Hoirul Umam, telaku pihak Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut mengatakan hal ini dilakukan untuk membantu beberapa pengungsi terdampak kebakaran memulihkan traumanya. Lebih lanjut, Hoirul mengatakan saat ini kondisi psikologis para pengungsi sedang terguncang. Padahal Hoirul menjelaskan, dalam kegiatan trauma healing pihaknya mengajak para anak untuk melakukan aktivitas yang sifatnya rekreasional. Sekaligus menunjukkan kepada mereka semua bahwa kita punya kapal. Bahwa kapal ini adalah milik kita, milik semuanya, bukan milik angkatan laut saja, tapi milik masyarakat semuanya. Jadi ini adalah kegiatan atau sifatnya kegiatan yang memang nyata bahwa kita memang hadir untuk masyarakat. Ini kami tidak sendiri ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kami bersama beberapa dari instansi yang di luar kolin amil, ada yang dari Pusat Psikologi Mabes TNI, kemudian dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut, kemudian dari Palang Merah Indonesia, kemudian dari perempuan ikatan perempuan peduli pesantara. Hebat sekali ya, Ibu-Ibu ya. Terima kasih. Ini kita sudah berkolaborasi, bekerja sama untuk sedikit memberikan kebahagiaan kepada mereka yang kita sebutnya sebagai... Terima kasih.